Pemirsa Indonesia tergabung dalam grup B pada piala AFF 2020 yang akan disiarkan di iNews. Lawan terberat tim Garuda adalah Vietnam dan Malaysia yang beberapa kali pernah menjegal Indonesia di edisi sebelumnya. Setelah sempat tertunda, turnamen sepak bola paling bergensi di Asia Tenggara akan kembali digelar pekan depan. Bertajuk Piala AFF 2020, turnamen kali ini adalah gelaran yang tertunda tahun lalu karena pandemi, sehingga hanya akan digelar di Singapura, padahal rencana awalnya berformat home and away. Turnamen dua tahunan ini menjadi ajang pembuktian pelatih Sintayong yang sudah menangani tim Garuda sejak 2019 lalu. Rangkaian fase grup yang akan dimulai akhir pekan ini terbagi menjadi dua. Grup A menjadi tim neraka karena mayoritas diisi negara dengan kekuatan merata. Sementara Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Di grup ini, Vietnam dan Malaysia yang menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, menargetkan Indonesia meraih juara untuk pertama kalinya di turnamen kali ini. Sintayong telah membawa 30 pemain Indonesia terbaik dari Liga 1 dan luar negeri. Indonesia akan memainkan laga pembuka pada 9 Desember mendatang melawan Kamboja. Sementara rival abadi Malaysia menjadi tim terakhir yang harus dihadapi di fase grup dan bisa menjadi kunci lolos ke semifinal. Sejak turnamen digelar pada 1996, Indonesia belum pernah meraih trofi sekalipun. Prestasi terbaik tim Nas hanyalah runner-up yang telah diraih sebanyak lima kali karena selalu gagal di partai final.